Politik uang menjadi satu di antara lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Kabupaten Sekadau masuk empat besar tertinggi rawan politik uang di Indonesia pada pemilu tahun 2024. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, terdapat 20 kabupaten kota tertinggi rawan politik uang di Indonesia. Satu di antaranya Kabupaten Sekadau yang berada di urutan keempat, daerah rawan politik uang. Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursid Hidayat mengatakan, menyikapi IKP tersebut, Bawaslu sudah melakukan pendekatan bersama stakeholder, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang karena sangat merusak sistem demokrasi di Indonesia. Indeks kerawanan pemilu, khusus isu yang memandai politik, betul di Kabupaten Sekadau indeks kerawanannya itu tinggi. Nah, IKP ini jangan dianggap bahwa ini akan terjadi ke depannya. Ini adalah potret yang sudah berlalu yang pernah terjadi di daerah tersebut dan tentu ke depan kami sebagai Bawaslu harus memastikan hal ini tidak akan terjadi. Kita akan melisir semua bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama terkait dengan konteks manipolitik. Mursid Hidayat memastikan bahwa Bawaslu akan melakukan berbagai upaya agar politik uang tidak terjadi, agar pemilu yang bersih, jujur dan adil bisa terwujud. Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar penyelenggara pemilu tidak cawe-cawe. Ia juga memastikan penyelenggara pemilu hingga ke tingkat bawah tegak lurus dengan aturan yang berlaku. Terima kasih.